Intro Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Jadi kita masuk ke pertemuan keempat Untuk mata kuliah teknologi internet of things Dengan saya Holanda Arief Kusuma Baik, jadi pada minggu ini Kita akan belajar mengenai sistem tertanam Berbasis IOT Kita akan banyak fokus belajar hari ini Untuk Kita belajar mengenai ESP 8266 Kemudian kita juga akan sedikit membahas Mengenai nanti Jaringan dan protokol komunikasi data IOT Nah, disini teman-teman Ada video sebetulnya kita bisa nonton Sebentar Video dari Edu Reka Disini kita akan bahas sebentar Mengenai protokol komunikasi Pasti yakin teman-teman sudah paham Kenapa kita harus memahami protokol komunikasi Karena Semua Barang ini Atau semua device ini Itu akan menyambung ke server Kalau tidak protokolnya bagaimana Seperti halnya Kita berbicara kepada manusia Sesama manusia Oke Kalau Anda tidak bisa bahasa Inggris Terus ada orang-orang luar negeri kesini Apakah kita bisa berbicara dengan mereka Pasti tentu tidak Karena bahasanya tidak dipahami Oleh satu dan pihak yang lain Nah, oleh karena itu Semuanya disini dari plan Plan itu adalah Lokasinya Contoh tadi kalau di industri Ya, lokasi industri nya Misalnya kalau mobil Berarti mobilnya Yang akan diukur Kalau kita disini Contohnya ruangannya Nah, itu akan Ini yang akan diukur Masuk ke device kan Nah, device itu Nanti akan ada Sensor Sensor Diambil datanya Lalu masuklah ke namanya Hub Penghubung Kalau kita bahasanya mungkin router Kalau teman-teman pasti melihatnya Wifi router itu juga masuk hub Tapi apakah harus router? Tidak Karena banyak sekali Jenis-jenis hub yang lainnya Demikian Lalu ada yang bisa langsung ke server Ada yang ke fog Processor Sebenarnya ini bahasa ilianya cloud Dari cloud ini Mungkin kembali lagi untuk apa? Untuk melakukan yang namanya Actuating Atau menyuruh Mengoperasikan Misalnya contoh gini Kalau misalnya ada Kesalahan teknis Pada saat Proses di Pengiriman barang Atau Pensortiran barang tadi Amazon Kan dia harus Segera diberhentikan Nah, yang berhentikan nanti Processornya Nah, disini Dia hanya mengirim data Device-device ini Hanya mengirim data Dia tidak melakukan apapun Dia hanya tugasnya Mengirimkan data Yang memproses nanti Itu misalnya Raspberry Atau misalnya nanti Kita bisa menggunakan Google Cloud Habis itu Kita bisa menggunakan Amazon yang Web Service-nya AWS-nya Disini sudah ada Processornya Cloud Processing-nya Langsung balik Untuk menyuruh Oke, diam Atau berhenti Demikian Nah, ini teman-teman Ya, secara umum Harus dipahami Kembali lagi Ini contohnya server Ini server ada database-nya Nah, disini semua Diolah datanya Kemudian sampai sekarang Itu bisa dilakukan Forecasting Atau Perakiraan Kedepannya Seperti apa Begitu IoT sudah arah ke sana Karena IoT Big Data Artificial Intelligence Tidak bisa dipisahkan Mereka saling Berkaitan Protokol komunikasi Menjadi tulang pengguna Sistem IoT Karena dia menjadi Main Channel Kanal utama Antara Layar aplikasi Dan beberapa Operating Attitivity Artinya beberapa Device IoT Kan, begitu Jadi kita harus Memastikan bahwa Kita menggunakan Protokol yang sama Dan standar Kan, begitu Nah, ini kemarin Kita sudah pelajari bersama Nah, saya ingatkan kembali Bahwa dalam komunikasi IoT Ada beberapa hal Yang harus menjadi Perhatian kalian Adalah Energi efisiensi Efisiensi Energi Jarak Biaya Cost Ketahanan Relability-nya Keamanannya Delay Atau latensinya Dan itu Dan scalability Apakah bisa diproduksi Secara massal Contoh Misalnya begini Kalau kamu Kalian ingin Melakukan Pemantauan Di pulau Terpencil Yang gak ada Listriknya Padahal kita butuh Datanya Kan, kita harus Melakukan efisiensi Jangan sampai Contohnya kita Taruh di sana Satu hari Sudah habis Baterainya Kan, masa kita Setiap hari Harus ke sana Nah, itu perlu Difikirkan juga kan Bagaimana Baterainya Atau Menggunakan Power supply apa Apakah kita Menggunakan Solar panel Atau menggunakan Energi-energi Yang lainnya Jarak Nah, misalnya Kita menggunakan Di pulau-pulau ini Di Bintan ada Nanti di pulau penyengat Habis itu Nanti di pulau dompak Misalnya seperti itu Nah, apakah Setiap itu Harus punya IOT-nya sendiri Apakah Tidak bisa kita Menggunakan Ada namanya Long range Lora Atau menggunakan Wifi Itu juga harus Dipikirkan Cost biaya Itu juga harus Dipikirkan Dan lain sebagainya Nah Sekalian ini Mungkin teman-teman Sudah harusnya Belajari Di teknik informatika Ada namanya Model OC Open System Interconnection Dimana Dia akan Describe Mendeskripsikan Ada 7 Protokol layer Kan seperti itu Ini contohnya Kalau web stack Ada 1 2 3 4 5 6 Nanti terakhir Di sana 7 Di atas Bawa ada Ethernet Naik ke atas IP TCP HTTP HTML Baru ke web Aplikasi Sedangkan Untuk IoT Sendiri Di bawahnya Bisa pakai Radio Habis itu Nanti dari radio Ada MAC Pakai Lorawan Atau Long range Habis itu Di routing Ke internet Terus Transport layernya Apakah pakai UDP Pakai TCP IP Layarnya Apakah pakai MPTT Nah ini Semua ke atasnya Ini Yang untuk Di IoT Sampai Binary Dan JSON Nanti teman-teman Bisa Belajari Lebih lanjut Sekarang kita Untuk protokol Kita akan banyak fokus Pada Application layer Bahwa akan ada HTTP TCP IP REST API MPTT Dan Co-op Nah saya tidak akan menjelaskan itu Itu akan jadi tugas dari teman-teman Apa itu HTTP Pasti Saya yakin teman-teman Sudah Melakukan Mata kuliah Web kan Ada HTTP Nah HTTP TCP IP Sama REST API Itu mirip-mirip Sebetulnya Mirip-mirip Karena dalam HTTP Nanti Kita bisa mengambil REST API IP-nya sama HTTP-nya Kan begitu Kalau detailnya Saya harus aku Saya kurang Faham di dalamnya Nah yang terbaru adalah MQTT dan Co-op Nah MQTT adalah Suatu protokol Yang baru Yang mana Dia cukup kecil Secara Apa ya Untuk kuota Untuk pengiriman datanya Lebih kecil Daripada kita menggunakan REST API Seperti itu Dan dia Biasanya sistemnya adalah Subscribe Publisher Dan broker Nah nanti teman-teman Bisa nonton Si video Yang sudah saya berikan Nanti tolong ditonton Ini ya Ditonton Kemudian di resume Lalu Untuk protokol TCP Juga ada REST API MQTT Dan Co-op Nanti tolong di Itu Ditonton Nah sekarang Kenapa saya demikian Karena nanti tugasnya Teman-teman seperti ini Kita ketugas dulu Nah tugasnya Nanti tolong jelaskan HTTP Co-op MQTT CPIP Dan SPI Dalam bentuk mindmap Jadi mindmap Ini adalah Satu HTTP Nah jelasin apa Misalnya definisi Kata kuncinya apa Terus Formatnya gimana Apa aja Dan seterusnya Nah disitilah Bikin mindmapnya seperti ini Misalnya MQTT Oh MQTT Misalnya softwarenya Pakai namanya Mosquito Oh apa lagi Apa lagi Oh MQTT tuh Ada tiga Tiga komponen Yaitu tadi Publisher Subscriber Sama broker Misalnya kayak gitu Jadi dibikin mindmap seperti ini Oke ya bisa dipahami ya Karena saya berharap Berharapannya Kalian sudah bisa Bermain Jadi poin-poinnya aja Yang kalian masukkan Intinya ini bukan buat saya Sebetulnya Itu kan buat anda Bagaimana nanti anda bisa memahami Dari Konsep HTTP Coop MQTT TCPIP Dan REST API Contohnya REST API Ada berarti ada POS Ada GET Ya kan Kayak gitu-gitu Bisa sampaikan disini semua Secara ringkas Ya Itu untuk tugasnya Nah Berikutnya Bahwa kita Dalam semester ini Dalam mata kuliah ini Kita akan banyak belajar Menggunakan Chip Atau microcontroller Yang memiliki Kemampuan Wifi Mungkin teman-teman Bagi yang sudah pernah tahu Yang pernah belajar mungkin ya Mengenal Arduino Nah Arduino Cukup Mudah Untuk kita gunakan Namun sayang Tidak memiliki Kemampuan untuk Wifi Nah biasanya Kalau wifi Pakai ethernet Modul ethernet Atau kita bisa Menggunakan Modul wifi Nah sekarang Kita punya ESP 8266 Jadi ESP itu yang ada Di dalam sini sebetulnya Bukan yang biru ini ya Kalau ini namanya Modul Jadi hati-hati Yang ini namanya Modul Paham ya Yang kayak gini namanya Modul Atau board Jangan sampai salah Oh ini adalah Chip Microcontroller Salah Jangan sampai salah Kaprah Sampai sini paham ya Ini board Ini board atau modul Nah chipnya yang mana Yang kotak kecil Nanti teman-teman bisa lihat disini Nah sedangkan yang di biru ini Dia ada di dalamnya Di dalam kotak ini Nah ini simpel di dalamnya Bisa dipahami ya Nah Yang kita akan belajar Semester ini adalah ESP 8266 Pak apakah ada Chip yang lain Ada Jadi ESP ini Dibuat dari Espresif Sekarang sudah Ada yang terbaru Yang lebih oke juga Namanya ESP 32 Tapi saya akan belajar Yang simpel dulu Kepada kalian Kalau misalnya ada yang Mau belajar lebih lanjut Kita bisa belajar Di luar kuliah ini Nah ESP 8266 ini Diisi dari 32 bit Mikrocontroller Jadi ini sebenarnya Pakai mikrocontroller Dan dia Cukup Low power juga Dan mudah untuk digunakan Karena clock speednya Kecepatannya 80 MHz Ada Wi-Fi nya Nah ada GPIO nya GPIO itu 6 istilah dari General Pin Input Output IoT pasti butuh sensor 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 pasti nanti Pakainya ada pin Pin-pin nya Nah Pin nya harus Sesuai Nah Alhamdulillah nya Si ESP ini Dia punya GPIO Yang kita bisa gunakan Seperti itu Jadi disini GPIO nya Ada dari D0 D1 D2 D3 Sampai D8 Plus A0 Untuk pin Analog Nah sekarang Saya minta tolong teman-teman Untuk melakukan instalasi Coba buka ini Di randomner tutorial Bagaimana cara melakukan instalasi Library ESP826 Monggo Dipersilahkan Silahkan buka laptopnya Dan dicoba Begitu Sampai jumpa Terus Di D8 Terus Oke Jangan lupa Cek list Display line number Dan enable Hold Hold Nah Ini Bagaimana 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 Nah, jika lain yang banyak sudah ada, sudah bisa melakukan port-rolling Kalau di sini, kalau kalian tulis, ingin rapi juga untuk roti Untuk auto tank Sekarang sudah ada perubatan, bukan? Dari roti saya mengorot rapi Oke, selanjutnya Nah, sekarang juga kalian lakukan kontrol Atau Atau Sketch Upload Sketch Itu Bukanlah, sketch Upload Bisa pakai kontrol Bisa juga pakai yang sebelahnya tetang Atau hyper sebelahnya tetang Di kiri, di kiri Di kiri, di kiri Tuh, ada bikin sana Ya Kalau aku berbagi Atau berusaha pakai kontrol Selamat Oke Bisa lihat di kotak kanan bawah itu sudah melakukan aborting Apopile dulu Jadi dia mempunyai dulu Ya kan Lalu decompiling baru dia aborting Nah, untuk RSI lama-tulangan ketang, cukup lama juga untuk tolakan aborting nya yang dibandingkan kalau kita mengatakan argument word sendiri itu sendiri Rata ini sebetulnya bukan, apa ya, bukan IDE asli dari S18 World Bank tapi komunitas yang suka argument yang juga ingin memulangkan S18 World Bank atau memulangkan ini Gimana? Nah, gitu, jadi mereka akan membahas dan memperkumpulkan kita juga kalau misal membuat program ESP32 pun lebih kia kalau kita mau belajar pakai ESP32 teman-teman juga bisa melakukan pelanggan-pelanggan nanti untuk organisasi, ESP32 Nah, ESP32 itu cukup dan putus dengan putus ya bisa ada banyak-banyaknya juga jadi kalau kita pengen komunitasnya bukan putus juga bisa Jadi kalau teman-teman nanti dari loss clipsnya tentang IOT banyak juga hasilnya bisa kita mainkan misalnya kita bisa mainkan di-layer untuk mana kita permintaan mengenai kalau kita buat protokol MPD-nya atau X-nya misalnya RSI API-nya usahanya bisa kalian bagikan sebuah pengembangan dan saya juga bisa menjelaskan kalian bahwa nanti produk kalian atau project kalian ini kalian boleh membuat hosting sendiri paham ya kalau kalian punya hosting punya database sendiri punya server sendiri terus ingin menghap datanya kebaikusan buat kalian sendiri itu malah bagus dan misalnya kalau enggak pun misalnya kalian di sini namanya internal page internal web page yang waktu itu saya pernah sampaikan kita malah kita sama-sama kita belajar kalau ini saya mau pakai TIP-nya saja begitu nanti harapannya kalian lebih apa ya ini kan TI berarti kan kalian udah punya belajar belajar web kan maksudnya pemrograman web harusnya bisa kalian aplikasikan di sini saatnya mengaplikasikannya di sini nanti tinggal kita belajar bagaimana meng-input datanya dari sensor kemudian dari sensor itu kita tampilkan di sini begitu sebetulnya ini adalah kode html yang dimasukkan ke dalam microcontroller gitu jadi kode html yang biasa saja yang kalian pakai ini kan view page search yang kayak gini ini kita masukkan ke dalam microcontroller gitu ini kalian harusnya udah paham ya paham lah itu kan nah ini saya ada beberapa saya buat karena memang saya di sini ada konfigurasi data SD nya tapi kalau kalian kan gak cuma nge-display aja misalnya automatically setiap setiap berapa detik sekali di refresh 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 datanya kan selalu di refresh automatically oleh microcontroller jadi kalian gak perlu tombol refresh ini aja bikin ini dan bikin lebih cakep aja kalau bisa kalian bisa karena sebetulnya kita juga bisa bikin ini ada kok caranya misalnya kalian pengen grafik in esp8266 misalnya ini ada sudah sebetulnya udah real time graph sudah banyak yang bisa sudah banyak apa tutorial tutorialnya tentang hal ini jadi kalian bisa buat dan cukup bagus begitu loh ini contohnya nanti creating html tadi semakan tuh how to creating nya sama persis habis itu nanti bikin chart nya pakai high chart ya kan terus bikin function nya pakai get terus masukin semuanya disini nanti kalian bisa pelajari sendiri habis itu nanti kita tinggal ini kan ini pakai 32 nanti kita ganti ke 8266 nih contohnya datanya nanti kan seperti ini dia sebagai internal web page gitu ya oke ya ini juga sama ini juga caranya hampir sama kok pakai html nanti pakai sbf nah nanti data core nya kayak gini nih nah kita tinggal bikin ini ya kan apa namanya IP address nya untuk si microcontroller jadi tinggal connect masukin IP address nya kalau kalian mau pakai dns bisa pakai dns di microcontroller jadi jangan gak angka kan enaknya misalnya namanya alat kalian dot id atau dot lokal kayak gitu oke tadi sudah selesai uploading nya sudah ya untuk teman-teman dirimu bisa lihat sini ini nyala mati nyala mati led nya coba dirimu lihat tuh ya kan yang warna biru ya oke jadi itulah yang kalian lakukan eh lakukan itulah yang terjadi saat kalian mengupload sampai sini bisa dipahami tahan dulu bisa ya nah sekarang teman-teman bisa lihat disini bahwa di dalam pemograman arduino itu sendiri ada dua void kan void setup dan void loop nah dua void ini gak boleh hilang sampai sini bisa dipahami oke jadi void setup ya isinya sama setup setup itu aja semua kalau loop ya untuk looping nah void setup biasanya digunakan untuk melakukan inisialisasi apa aja banyak serial mode pin sebagainya itu kita lakukan di void setup sedangkan void tube yang akan kita lakukan terus menerus contohnya tadi yang kita lakukan adalah digital write sebetulnya bahasanya sangat mudah sangat mudah sekali bahasanya manusianya kan gini toh menulis secara digital dari pin berapa pin led dengan logika apa logika satu sampai sini paham bingung bisa diikutin digital write menulis kalau bahasa indonesia kan menulis digital pada pin led dengan logikanya logika satu atau high ngerti ya nah di atasnya led ini kan belum ada berarti di atasnya kita kasih misalnya byte led sama dengan 0 artinya apa 0 ini adalah pinnya pin misalnya D0 pin yang untuk nanti si blinkingnya tadi contohnya kalau tadi kan namanya pin led built-in ya di contoh itu apa bisa lihat pin mode buka kurung oke nah led underscore built-in nah built-in ini adalah sebuah variable atau maaf sebuah konstanta yang terdefinisi di belakang layar oleh library dari ESP8266 itu sendiri yang mana nanti masing-masing berbeda antara Wemos sama itu berbeda gitu oke ya sampai sini pelan-pelan dimengerti ya coba harusnya ini itu diisi dengan misalnya 0 1 2 3 atau seperti apa nah karena disini dia langsung kita eksempel dia pakai led build-in led build-innya kita misalnya taruhnya disini begitu high itu artinya kan tinggi logika tinggi atau true ya nah true itu maksudnya apa diberi tegangan 5 volt sebagai contoh kalau false itu diberi tegangan 0 volt pelan-pelan sampai sini paham gak kecepatan kan nah saat true nya dikasih 5 volt belum tentu 5 volt itu artinya menyala belum tentu mungkin teman-teman nanti karena TI ini banyaknya akan masuknya malah ke teknik elektro ini misalnya mati tergantung dari rangkaiannya contoh kalau rangkaian tadi ini namanya rangkaian led untuk menyala lampu tadi kalau disini dikasih ini namanya ground atau tanah nah ini misalnya pinnya kita kalau pinnya dikasih 5 volt kalau kayak gini dia akan nyala karena 5 ke 0 sampai sini paham? kalau misalnya disini 0 volt ya gak nyala kan? paham ya? sekarang aku balik coba kalau dia seperti ini kalau aku kasih 5 volt nyala gak? bingung? masih bingung? aku ulang yang kiri 5 volt ground itu selalu di 0 volt karena tanah ground 5 volt 0 volt dia akan nyala 0 volt 0 volt dia mati sampai sini paham? oke ya? nah sekarang yang disini kalau disini 5 volt kemudian pinnya kita kasih 5 volt lampunya nyala gak? paham? kenapa gak nyala? karena tidak ada perbedaan tegangannya karena voltasa atau voltasa itu kan beda potensial beda tegangan antara ini dan ini nah kalau ini dikasih 0 volt baru dia nyala berarti berbeda kan? paham ya? bahwa rangkaian ini akan berpengaruh terhadap codingan juga sampai sini pelan-pelan pahami walaupun ini bukan tugas kalian ke depan ya tapi kalian misalnya menjadi programmer IoT dan bagian dari sisi kita memprogram microcontrollernya sedangkan nanti komponen ini kalian serahkan ke teman-teman tanda elektro kalian pun sedikit harus paham tentang ini karena tadi gue bilang logika true atau high belum tentu artinya menyala misalnya kan begitu karena buktinya disini kalau rangkaiannya bentuknya kayak gini ya dia nyala tapi kalau bentuknya kayak gini dikasih 5 volt dikasih logika true dia malah mati kan? oke sampai sini paham ya? tapi kalau sekarang yang kita pakai yang ini aja kita pakai yang standar aja gitu saat dikasih 5 volt dia nyala saat dikasih 0 volt dia mati begitu sampai sini bisa dipahami? ada yang ingin ditanyakan dulu tentang digital right? kalau bingung gak apa-apa kita ulangi loh jangan ragu-ragu untuk tanya oke bener munggu oke fikir aman? aman saya lanjut lagi nah delay itu untuk apa? seperti halnya delay seribu tadi ya untuk menahan delay ya kita tahu lah delay, jeda, pause menahan si mecha controller untuk mengeksekusi baris berikutnya selama seribu apa? seribu apa? millisecond seribu millisecond berapa detik? satu nah jadi mainnya di angka millisecond kalau dia kalau delay ya sampai sini bingung? paham ya? kalau misalnya mau 2 detik berarti kan delay 2000 nah gitu misalnya 2,5 detik berapa? 2,5 detik 2500 nah begini saja oke ya? bisa dipahami ya? nah delay sekarang gitu nah sekarang aku minta tolong kalian kemudian dia mati 1 detik nyala 3 detik yuk sudah? sudah di upload? sudah di upload? oke good nah sudah di upload? sudah tadinya gak tidak aja kamu saibu 1,2,3 itu oke nah nyala ini itu oke ngga berarti ada sebetul selamat menikmati Hai Hai konsumennya dia yang ketentunya dia bukan yang kiri ya kan itu jadi pada saat 0 dimu udah oke sekarang dulu nah itu enaknya kita dengan melakukan prototyping kita coba 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 ya itu ya saya kursinya yang kuat tenang di bangku aja dikit-dikit oke amal ya jadi bisa ya good so sebentar kita mari kita itu lagi ke perpulihannya hari ini kita tadi sampai ke situ sampai ke instalasi sama program sederhana nah masih Allah nah sebetulnya kita hari ini masih belajar pada basic jadi kalian sudah seperti itu udah bisa uploadi kalian udah mulai ngerti kan oke jadi mungkin terakhir untuk kita contoh lagi adalah menggunakan serial debugging ya jadi di poinnya kita bisa melakukan update mungkin maksudnya kamu ingin tahu lampunya menyala atau tidak oke sekarang kalau lampunya menyala kamu tahu gak lampunya menyala oke nah kita bisa melakukan nama yang dibagi bingung saya pernah lihat apa yang terjadi di microcontroller ini paham jangan lupa di jauh lucky good paham gak nah sepertinya gimana kita menggunakan serial komunikasi gitu oke ya secara komunikasi sehingga kita tahu sekarang nyalakan apa enggak sehingga tanpa harus melihat lampunya nyalakan apa enggak kita tahu itu namanya debug oke ya kalian gini disini dulu nah caranya adalah di dalam poin setup di dalam poin setup kalian pakai 1 baris ya Allah nah di poin setup di dalamnya itu kalian pakai 1 baris namanya serial 2 gini 9000 sampai sini disini kami jadi kalau ini gak kalian lakukan nanti serialnya gak bisa kita pakai serial ini udah ready nah sekarang kalau kita kan kita mau mencetak tulisan tapi serial gak mencetak bahasa inggris ya frame frame ini kalau sama bahasa sini kalian bisa berasa si ya si itu sama aja kalau bahasnya si ini pakai urut pakai urut pakai urut ngelain isinya apa coba nama kalian nama kalian nama kalian nama kalian kasih juga coba sepuluh paham ya 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 hai 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 oke sudah Buki aman? masih on the way? upload ya? enggak, belum, belum, jangan di upload aku belum upload, belum selesai aku belum selesai kalau sama aku banyak share by share nah sekarang, tugas kalian tolong bikin tulisan, tulis serial nanti, led menyala terus ini led mati, sampai sih paham jadi saat tadi yang digital write-nya led menyala itu ada tulisan nanti serial dari led menyala jadi kayak gini tulisannya adalah led menyala setiap kali itu digital write-nya setelahnya serialnya adalah led mati, coba kita akan mencoba coba, aku ingin tahu bagaimana serialnya benar-benar S-nya besar S-nya besar serialnya lukis masih gimana? nah, terus yuk jangan ngikutin aku kalian boleh diaksa nih kan? yang benarnya gimana? sekarang, tugas di bawahnya adalah kalian harus bikin tulisan serial print yang boleh led mati formatnya harus gitu 9600 bukan 9000 nah, itu isi dalamnya dalam namun oke setelah digital write isi dengan serial setelah mantap nah segit sip isinya adalah penyala mulai pasang pikir lukis oke ya nah ini ya kak ya abis ini masih salah bantuin sudah ya sudah ya sudah ya sudah mal dahastic dulu ada something wrong gak gak niin oke Anda seolah dulu di anjel Ayo New Line Ada kata New Line New Line Buruknya apa, Jan? Oh, udah salah buruk ya New Line Buruknya apa? New Line Sekarang juga buka share Buka share Buka share Pakainya Buka share Buka share Buka Buka nama bisa? Ini contoh ya Ini tekan tombol share Nama kok? Enggak Sekarang begini Enggak enak kan? Gimana caranya sekarang? Tulisannya adalah begini Takap atasnya X X X X Tandar Terus pikirnya disini Gingung? Ini tadi kan kalau pikirnya kan? Yang karen-karen kesamanya Terus pikir disini kan? Gimana caranya dia bisa disini Jangan Terus pikir disini Kalau saya bisa Masih sejauh yang berat Let's try Banya kecil Nah Ero Karakter nyulai Karakter nyulai pakai apa? Itu bahasa sih Bahasa sih Kita juga kesana Ayo, di dalam print Di dalam print Untuk menjadikan dia kebawah Ada karakternya? Atau karakter tau? Yang pakai ASCII Rune ASCII ASCII, boleh pakai itu Atau pakai karakter spesial Karakter tau kan? Karakter tau kan? Tidak ada Oke Siaran Oke Arrut Arrut Sampai 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 Kalau Bingungnya dikatanya Iya Sampai Bingungnya dikatanya Iya Jangan dari sini Nah LESS Nah, apa sih? Dekat laptop juga lama Cuma dekat atas besar 2 Ayo Dekat berolah Nah, nah, nah Nah, nah, nah Oke, ada yang mencampur dulu Campur dulu Oke Seluruh lagi Nah, apa sih? Cek terus Cek terus Kalau kompok, oke kemudian kan? Kampur dulu Sama Sip Nah, prosesnya berolah Jangan lupa, tekan panggol Set Sebenarnya Sip 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 Terima kasih. Terima kasih. Oke ya guys. Jadi pertemuan kita minggu ini kesitu. Kita belajar singkat. Kalian sudah mulai install. Nanti kita tolong teman-teman ini dikasih tahu. Ya. Untuk install semuanya. Karena itu sudah kita apa ya namanya. Nanti kita tetap akan berprogress. Setiap kelompok. Kalian pun nanti yang online. Materi minggu ini apa? Tak bisa tugas. Materi minggu ini harus tugas. Untuk progres kalian. Dan nyicil proyek. Jadi proyek itu bukan di belakang. Paham gak? Masuku. Jadi setiap minggu kita belajar ini. Ya itu tugasnya dimasukin ke dalam sketch-nya. Ini namanya sketch. Jadi kita setiap minggu sketch-nya nambah. Isinya nambah. Jadi di belakang sudah selesai. Bukan di belakang kalau kalian kerjain. Paham ya? Kita bernah. Oke sampai sini. Ada yang ditanyakan? Jadi mau ditanyakan lupa. Nunggu ada yang ditanyakan? Lucky? Double look? Bingung? Cari aja tutorialnya. Banyak sekali di internet. Tuguh aku empat hari. Apa yang pasal hari ini? Ini berapa? Perdua ya? Senen apa ya? Bungut saya senen apa ya? Ya. Nanti aku mau bikin. Pertama aja kan? Kalian ada lima. 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 Baik. 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 Teman-teman kalau begitu pertemuan kita minggu ini. Syukur sampai disini. Jangan lupa. Dapatkan tugasnya. Mind map. Mudah pasang kan mind map tadi yang aku mau. Gambar. Ya. Berupa gambar. Icon pun gak ada masalah. Ada tulisannya. Jadi. Make it as colorful as possible. Karena itu untuk kalian. Buat untuk saya. Ya. Gitu. Kalau misalnya ini ada yang bagus. Kita tempel kan cuman lumayan. Kopi raja kali ya. Ya gitu dong. Ya kan. But then. Sorry to say. Kita sama sekali tidak punya yang cakep-cakep disini. Dalam tangan lagu itu kan. Ditaruh tempel di tugas kalian. Enak gitu loh. Masih kerja nyana. Tehina. Makan. Asik. Oke ya. Itu aja saya yang kiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.